Waalaikumsalam berjumpa kembali bersama saya Wongkanteng Santu Nyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun Dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Bagaimana Mbak E? Oke siap Mau nanya Mas Andro? Boleh Itu kalau mau ke Hongkong Belum E Ini mau usia berapa? Hongkong 21 Up Itu anakku mau ke Hongkong Yakin Paling 1000 E Yakin Iya Terus Gue sampe ceritanya Hongkong seperti apa? Udah Nanti nangis Udah pernah ikut kerja di hotel Kan kuliah 1 tahun terus kerja di hotel Itu terus katanya Eh Lama cari uang di Induk Katanya gitu Oh jadi dia ada pengalaman di hotel Iya Pulihannya kan itu ambil perhotelan Gini aja lah Kok Kok emang Kalau menurut saya jadi PMI atau TKW Kalau Kalau saya boleh saran ya Boleh kan Saya saran Ngomong Boleh 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 Kalau ada pilihan ya Monggo Tapi Kalau dia mau Memperdalam bahasa Boleh bahasa Jepang Boleh bahasa Inggris Boleh bahasa Mandarin Di Macau itu juga banyak pekerjaan Yang Membutuhkan Pengalaman Experian itu hotel Bahasa Inggris oke Anakku Mas Andro Kalau bahasa Inggris oke Kan ya boleh Coba-coba deh Ibunya cari-cari Lowongan di Macau Kan kayak gitu tuh Atau job vacancy di Macau Cari di web Atau di Google Jangan di Facebook Mas Andro Aku kira 10 tahun Enggak pernah keluar Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah Anaknya Anaknya Yang disuruh nyari Anaknya Bukan sampean Nek sampean Aku ngerti Wisroh dok Cures Cures dedel Oke Anaknya Suruh nyari ke web Hotel-hotel Yang ada di Macau Oh gitu Satu Itu opsinya ya Daripada jadi Jadi PMI Eman-eman Sekolah Karo Eman-eman Apa ya Nek ngarani Sobasane Kan Kalau Kalau bisa ke hotel kan Macau banyak hotel Bahkan Hongkong sendiri Juga banyak hotel Perhotelan luar negeri Itu gak apa-apa Dia coba aja Sertifikatnya Dia Mantan hotel apa Itu gak apa-apa Kalau dia mau Plus tambahan lagi Kalau mau Dia sudah bahasa Inggris Bisa Bahasa Jepang Nanti Kalau dia bahasa Jepang Dan kalau masih muda Eman-eman Kalau Kalau di Jepang itu Bisa sampai 18 juta Sampai 28 juta Bu Daripada Cuman 10 juta Kan gitu loh Ya kan Di Hongkong Di Hongkong Tapi kalau Dia maksa Soalnya gini Kalau sudah Kene ketemplean Jinnya Hongkong Maka otaknya itu Sudah mau mikir lagi Agak berat Gitu loh Bisa dipahami gak Iya Jadi lebih Lebih baik Daripada Kesini Sekali lagi ya Sekali lagi ya Jangan Jangan hari ini Memutuskan Senggampangai Jangan itu Jek Eman Jek Nom Gitu loh Ketemplean Jin Hongkong Bahaya Di Hongkong Sinau 20 tahun loh Mas Andro Kenapa Masih 20 tahun Nah makanya Jadi jangan Setahun lah Gak apa-apa Suruh sabar Ya kan Belajar bahasa itu Nanti Kalau dia memang Berani Tes JLPT Kemahiran bahasa Jepangnya Ya kemahiran Bahasa Jepangnya Itu Bisa Maka dia bisa Sekolah yang langsung Ke Jepang Sekolah Kemudian Dapet visa Visa student Terus dia Bisa part time Oh gitu Ya Modalnya Jaluk Ibu Edise Nanti begitu Anak itu Sudah sekolah Setelah sekolah Kemudian Dia dapet part time Bisa menghidupi dirinya Ngekos Semuanya dapet Dengan sekolah itu Kemudian Dia interview Sama perusahaan Perusahaan Langsung dari Jepang Kalau dia sudah Posisi sekolahnya Di Jepang Nah Itu enggak Enggak ngabisin Waktu dua tahun Setahun Maksimal di dua tahun Kalau dia lincah Dia dapet pekerjaan Dia gajian Sampai pulang Yang diuntungkan Dua Karena kalau di Hongkong Dia kerja Sepuluh juta Nah Gaya nguripi DEDW Gaya nguripi Sampai Tapi kalau dia Tahan dulu Belajar dulu Kemudian di Dua satu Dua dua Dia dapet Peluangnya ke Jepang Tesnya Dua tiga bulan Dia bisa tembus Karena masih muda Pikirannya masih cemerlang Maka yang dihasilkan Lebih gede Ya sekarang Oke Kalau sekarang Suruh cari info Pekerjaan Di Makau Tapi melalui website Dan hati-hati Websitenya Intinya Kalau pekerjaan Disuruh bayar Ya Pekerjaan loh Disuruh bayar Itu enggak masuk Enggak masuk Buat saya Enggak masuk Oke Kalau ada Biasanya Kasih CV Kasih rekaman Kasih apa Semua Dan itu Sifatnya free Maka dia akan panggilan Kalau Misalnya dia Sambil nyambi Belajar bahasa Jepang Untuk ujian Tes kemahiran bahasa Jepang N4 dan N5 Boleh Jadi ketika dia lulus Di N5 Maka dia bisa sekolah Sama yang bisa mbandani Dia sekolah Tapi begitu dia N4 Itu bisa Tambah satu ujian lagi Namanya SSW Special Skill Worker Yang bagian perhotelan Nah Setelah itu baru Bisa interview Sama perusahaan Perusahaan Saya bisa kasih Saya bisa bantu Tapi Sarat 2 itu Harus masuk dulu Karena aku Belum punya legalitas Di Jepangnya Ini juga Lagi Lagi diskusi Sama adikku Yang Hampir 17 tahun Di Jepang Kita mau Nyalurin Buat teman-teman Yang anak-anaknya Mbak-mbak di Hongkong Ini loh Anaknya Mbak-mbak yang di Hongkong Ini loh Biar ributnya Cepat pensiun Ya Ya sih Katanya gitu Aku mau ke Hongkong Nanti kamu pulang Katanya gitu Mas Ya Tapi kan Eman Nek umur Sakmuno Mok 10 juta Kan sayang Kan eman Kan lanjutkan kuliah Nggak mau Katanya mau Bantu ibu Iya Cowok apa cewek? Cewek Ini foto Nenek WhatsAppku Waduh Waduh Dari Dari adikku Jepang Ini ayu Ini adikku Gelen sih Ini adikku Gelen Loh Ini sama adikku Terjamin Bu Sampai NKB Oke Oke Nggak adikku Bukan saya Yang belum menikah Kan adik saya Adik saya kan ada di Jepang Ya gitu sih Makanya it's okay fine Makanya Kasih tau dia belajar dulu sedikit Les bahasa Jepang aja Jadi Tahanin aja Jangan langsung Aku yang ke Hongkong Jangan Ya aku ngerti Aku ngerti Dia kasihan sama mamanya Tapi Peluang itu Jangan dimatikan di depan Maksud saya gitu loh Kak Kalau dia masih segitu itu Masih Masih berpotensi Apalagi nanti di Jepang Ya kan Ketemu orang Jepang Ya kan Kehidupannya bisa jauh lebih baik Kalau dia lebih baik Kehidupannya Sampain kan enak Nd lewak Kayak ibuku Bula balik Di transfer Ya Jalo opo Di Sampai di Jepang nanti Nggak mau Sampai akhirnya Ibu saya juga Sudah kelar Sudah selesai Kembali ke Rahmatullah Jadi Kita belum bisa Bawa dia ke Jepang Karena dianya sendiri Yang nggak mau Jadi Jadi hidupnya Di endingnya Sudah bahagia Minta apa aja Kan sama adikku Dikasih Cuman aku aja Disuruh Nungguin di rumah Aku nggak mau Aku milih ke Hongkong Makanya Harapannya kan Seperti itu tuh Ending Happy ending Jadi jangan kesini lagi Ke Hongkong Ibunya Sudah seperti ini Kita cari grade yang lebih tinggi Saya yakin Dia bisa Saya yakin Ya mas Lihatnya Dari pada mas Mas Saya yakin Jadi makanya Ini anak Biasanya kan Gendel Biasanya Ragil Ragil Ya Ya sudah Ragilnya nanti ke Jepang Kan Sopo ngerti Kok Adikku Tertarik Kan Lumayan Kita Kita semuanya Sekeluarga itu Kadang-kadang Kita mau jadi Panitia Pencomblangan Sopo Sengar Beda di Bojong Cuma Dianya lagi Ya sama Kayak orang Jepang Masih Tidak mau berpikir Menikah Dan berkeluarga Ya Jadi Suruh dia nonton konten ini Kalau sudah saya upload Jadi Dia cari-cari Sendiri loh Mas Andro Aku Tak Rere Nanti-nanti Durun Tak Telepon Dia gitu Dia cari Telepon Mbak Yuni Katanya Umurnya kurang Makanya kan Kalau umurnya kurang Ya sudah Kan Jadinya Sekali lagi Biar belanja satu tahun Nah Gitu-gitu Jadi gak ada masalah Oh Iya-iya Nanti tak sampai Kalau gak Biar Telepon mas Andro Sendiri loh Biar paham Iya Betul Biar tak cekoi Dulu Biar mau belajar Dikit aja Tambahannya gak banyak Dikit aja Lulus N4 Atau lulus N5 Kemahiran dalam bahasa Habis itu Baru Kita atur Setting Karena Kakak saya Kakakku aja Yang usianya 44 Kita itu Adik-adiknya itu Mau bikin percobaan Gitu loh Kakak saya suruh Kursus di Jepang Kakakku loh ya Yang 44 loh Makanya kan Bu Jadi 44 ini Kemarin Tes gak lulus Makanya Nek Nok kan Mugo-mugo lolos Daya tampungnya Oke Saya aja Mbak Yuku aja Gaya percobaan Bayangkan Bayangkan Coba Kan Eman Kita Nekat Umur 44 Karena Duit Ada lah Kita Gak ada masalah Itu duit Tapi Sekali lagi Jepang gak Sekedar hanya Duit-duit 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 Makanya Masih Kalau Tokun punya Uang Itu bukan Segaranya Yang penting Persiapan Yang diminta Jepang Itu bagaimana Baru kita Penuhi Kualifikasi Itu Baru nanti Dia fight Di sana Adikku kan Sudah ada Di sana Hampir 17 Tahun Dan ini Kelantannya Udah mulai Capek Lelah Pekerjaannya Karena Mikir Dia IT Alikomputer Kan Terus Aku bilang Ya udah bikin Perusahaan aja Aku yang jalan Aku bilang Kayak gitu Kan Kamu udah ngerti Semua Tapi Namanya Orang pintar Itu Kadang-kadang Banyak Pertimbangan Gitu Orang Semakin pintar Itu Pertimbangannya ABCD Lain Kayak Awak-awak Kayak Saya Beras 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 Iya Mas Ini Kerja 10 tahun Di Majikan Sita Nah Bagus Intinya Kan Ska Jajan Mas Aku Bagus Bagus lah Jajan Busku Nek Pacar Nenek Mas Dewi Teraten 10 tahun Tapi Mas Mas Laki Nek Kelub Keluarga Mas Ya Betul Tapi Makanya Kita Ayo Kita Tata Bareng Bareng Kita Setting Bareng Bareng Supaya Mas Depannya Jauh Lebih Baik Biar Enggak Enggak Kesini Lagi Kesini Lagi Aku Serius Anak Bu Ibu Atau Mbak Mbak Yang Ada Di Ong Gwain Jepang KB Dan Desana Bekerja Gajinya Telung Lumpul Lima Juta Telung Pulo Juta Walu Likur Juta Kan Masa Depannya Itu Akan Jauh Lebih Baik Masih Mungkin Masih Sangat Bisa Sekali Jangan Patah Jangan Dipatahin Kalau Dia Mau Diskusi Suruh Telepon Saya Aja Boleh Siap 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 Selalu Siap Selalu Semangat Semangat Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Teman-teman Semuanya Wis Pokoknya Bagaimana Caranya Seperti Apa Kita Akan Berusaha Dan Berjuang Dan Mohon Bantuan Doanya Semuanya Agar Apa Yang Kita Inginkan Itu Bisa Kita Capai Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Bisa Ditarai Keep Stay Tuned Youtube Channel And See you Next Video Bye Bye